Intro Para Suster Paranomo, Bapak Ibu, Saudara Saudari Yang Terkasih Dalam Kristus Selamat Pagi Berkah Dalam Satu Minggu Yang Lalu, Tepatnya Tanggal 11 Februari Gereja Memperingati Hari Orang Sakit Sedunia Pada Permenungan Berkah Dalam Pada Hari Ini Kami Mengajak Untuk Melihat Memaknai Keterlibatan Kita Sebagai Anggota Gereja Dalam Memperingati Hari Orang Sakit Sedunia Sebagai Anggota Gereja, Kami Para Suster Ope di Romo Senang Sejak Tahun 2014 Melalui Klinik Fatima Atau Balik Pengobatan Fatima Kami Para Suster Terlibat Dengan Menunjungi Dan Memeriksa Masyarakat Yang Sakit Kemudian Kami Melaksanakan Pengobatan Gratis Klinik Fatima Romo Senang Mewadahi Komunitas Lanjut Usia Atau Sering Disebut Juga Lansia Yang Terdiri Dari Masyarakat Romo Senang Dan Sekitarnya Jumlanya Kurang Lebih 100 Orang Kegiatan Memperingati Hari Orang Sakit Sedunia Merupakan Kegiatan Tahunan Yang Kami Lakukan Untuk Penanggapi Ajakan Bapak Suci Untuk Peduli Kepada Satu Saudara Saudari Yang Sakit Tertindas Terluka Dan Menderita Dengan Mendoakan Mereka Dan Terjun Secara Langsung Mengunjungi Dan Menyapa Mereka Kedua Mendoakan Tenaga Kesehatan Yang Telah Memberikan Dirinya Untuk Sesama Kita Yang Sakit Dan Menderita Selain Itu Juga Kegiatan Ini Kami Lakukan Juga Untuk Perwujudan Dari Visi Kongregasi Kami Yaitu Persaudaraan Suster-Suster Santo Dominicus Yang Kontemplatif Aktif Hadir Dan Terlibat Dalam Gereja Dan Masyarakat Indonesia Yang Menjemuk Sebagai Pewarta Kebenaran Yang Bersikap Bela Rasa Sungguh-Sungguh Dan Relisius Penuh Kegembiraan Demi Keselamatan Jiwa-Jiwa Orang Sakit Selunian Ini Juga Merupakan Kesempatan Menjalin Persaudaraan Lintas Agama Kami Menyadari Kelompok Indonesia Adalah Sebuah Komunitas Yang Datang Dari Berbagai Latar Belakang Keluarga Agama Bahkan Karakter Yang Berbeda Maka Kami Menyatukan Kegiatan Dalam Kebersamaan Yaitu Senam Bersama Makan Bersama Pemeriksaan Kesehatan Rekreasi Bersama Serta Doa Bersama Baik Doa Secara Muslim Maupun Secara Katolik Ketika Yang Muslim Berdoa Yang Katolik Diam Dan Hani Ketika Berdoa Secara Katolik Yang Dipadukan Dalam Perayaan Ekaristik Kudus Umat Muslim Bun Mengikuti Dengan Ikmat Dalam Setiap Peringatan Hari Orang Sakit Selunia Kami Mengajak Anggota Komunitas Lansia Menjadikan Doa Sebagai Yang Utama Karena Doa Merupakan Sumber Kekuatan Dalam Hidup Seperti Dalam Tema Yang Diberikan Oleh Bapak Suci Memperingati Hari Orang Sakit Selunia Yang Ke-28 Yaitu Mari Marilah Kepadaku Semua Yang Lebih Lesur Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadaku Para Romo Bapak Ibu Saudara Saudari Para Suster Yang Terkasih Dalam Memperingati Hari Orang Sakit Selunia Kami Juga Berharap Para Anggota Komunitas Lansia Bisa Membentuk Tari Persaudaraan Dengan Semangat Berbeda Hasil Semangat Saling Berbagi Apa yang Mereka Meliki Baik Tenaga Pikiran Saling Sharing Saling Memberikan Kekuatan Saling Memberikan Kebahagiaan Saling Meneguhkan Dan Mereka Sumbangkan Dalam Komunitas Kebersamaan Para Lansia Dalam Memperingati Hari Orang Sakit Sedunia Ini Membawa Kegempiraan Sukacita Dan Mereka Pun Bisa Diajak Menjadi Berkat Bagi Keluarga Umat Dan Masyarakat Terima Menjadi Terima kasih.